Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya jumal mutazam di channel serba serbih easy kita masih ada di program training gratis bagaimana menggunakan video conference dengan aplikasi zoom dan sekarang kita sampai pada lesson 9 yaitu bagaimana mengedit nama-nama kita yang akan tampil di Zoom meeting nama pada saat kita join itu kan ditawari untuk memastikan nama kita ya ingat pada pelajaran join meeting ya itu nama itu sudah disediakan fieldnya untuk diubah pada saat itu sebelum kita klik tombol join itu nah nama ini seperti nametek saudara-saudara mengapa di forum-forum resmi nametek itu penting supaya orang tidak perlu tanya nama namamu siapa itu itu kalau di dalam hubungan-hubungan bisnis menjadi kurang nyaman kurang asyik gitu ya maka tukar-menukar kartu nama itu very important kenapa untuk menunjukkan siapa kita supaya ngomong itu enak pakai nama jadi enggak eh lo enggak bapak-bapak siapa ya itu enggak enakan persis seperti ketika kita di offline di dalam video conference juga demikian maka nama apalagi di di video conference yang menggunakan Zoom yang sempat diguncang keamanan katanya bisa disusupi orang nah ini kalau tidak ada namanya di di tampilan layar kita ini enggak muncul nama seperti ini ini kan ada namanya nih Semarang Jumala maksudnya ya ini kan ini kayak android ini kan enggak jelas ini siapa ini 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 penyusup ini bisa juga begitu ya diduga ya penyusup nah oleh karena itu nama itu penting sehingga orang tidak perlu bertanya-tanya kalau di organisasi biasanya adalah bagian dulu apa terus namanya misalnya bagian HRD namanya siapa jadi kayak ini ya Semarang ini lokasi kalau bukan di organisasi kalau di pertemuan umum ya kotanya baru namanya gitu ya ini kalau ditampilkan besar begini kelihatan Semarang Jumala Muntazam gitu ya jadi bukan android begini android ini kan orang eh yang baju putih backgroundnya hijau namanya siapa kan enggak enak kalau di kalau di forum video conference ya maka nama sangat terlihat nah bagaimana caranya mengubah sejarah caranya mengubah kalau laptop bisa langsung ya yaitu caranya adalah mouse ini kita taruh di bawah eh di atas apa namanya area area penampilan kita atau screen kita area screen kita ya ketika mouse ditaruh di sini maka menu ini muncul ya Folded menu menu yang tersimpan di dalam titik tiga ini titik tiganya muncul dan kemudian kalau kita klik di sini ada rename kita pilih rename ya rename nah kita tinggal mengganti nama ternyata nama saya kalau tampilannya kecil terlalu panjang maka saya SMG saja SMG itu singkatan dari Semarang kalau misalnya Singapura ya apa ya Singapura itu Sing ya kalau Kuala Lumpur misalnya GL gitu ya kalau Surabaya SBY Jakarta JKT gitu aja terus kita kasih nama nah itu caranya mengubah gitu sejarah ini di klik ya jadi kita kita masukkan mouse ini di area area screen kita sendiri kemudian di klik dan kita rename ya kita rename klik lagi dan kita siap untuk mengubah nama kemudian kita klik rename selesai nah bagaimana kalau orang lain orang lain coba kita cek enggak bisa karena kalau orang lain kita bukan host enggak berhak untuk mengubah namanya enggak berhak untuk mengubah namanya tapi kalau kita bisa ya oke nah sekarang bagaimana kalau Android sekarang kita praktekkan kalau Android bagaimana ini ya nah kalau Android saudara tidak bisa langsung di sini kita sentuh ya kita sentuh layar kita nah tidak ada menu yang muncul malah lift yang ada ya atau ini more enggak ada juga menu yang muncul maka ya langkah selanjutnya ya kita keluar ya keluar dari end meeting dulu ya kita end meeting leave meeting leave meeting ya kita keluar lalu kita join lagi join meeting lagi ya lah join meeting masukkan ID meeting ID jangan lupa ini namanya Bambang Rujito disini ya oh ternyata salah Bambang Rujito misalnya misal nah biasanya kalau kita join meeting untuk pertama kali dengan menggunakan Android kita maka nama handphone kita yang akan di yang tertulis secara default nah itu yang membuat hostnya penyelenggara atau tamu yang lain tidak tahu ini siapa nah sekali lagi maka ini tidak hanya Bambang Rujito tetapi tempatnya misalnya Jakarta J, K, T J, K, T J, K, T Bambang Rujito nah gini ya ada kotanya ya atau HRD gitu kalau kita di organisasi join meeting kita pencet join jadi keluar dulu kalau Androidnya masuk lagi dan kita kan sudah mahir keluar masuk ya nah sekarang kita join ke video server server oke nama kita sudah berubah yaitu J, K, T Bambang Rujito ya demikian sesuara caranya mengedit nama yang kita tampilkan nama kita yang kita tampilkan di zoom meeting dan kita akan berjumpa lagi pada lesson 10 pada video berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wb